Hai dimana Aura safe ini sebagai platform paling terpercaya untuk mengelola aset digital kalian jadi disini nanti kalian bisa membuat berangkas yang bisa digunakan untuk menyimpan aset digital kalian guys ini keren banget ya yo 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 guys ketemu lagi dengan kita disini masih di Indochem skripto channel tempat nongkrong kalian ngebahas seputar kripto masih bersama gue hari di sini youtuber Aceh yang soal-soal ngerti tentang cryptocurrency Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar proyek-proyek kripto kami ingatkan disini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di proyek ini ya guys so kalian harus bijak menggunakan modal kalian anggap saja video ini sebagai serana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan proyek itu apa yang akan kita ambil kedepannya Oke guys di video kali ini kita ingin membahas salah satu proyek blockchain lagi dan ini cukup keren banget guys Kenapa karena proyek ini lebih mengutamakan jalan atau berpusat untuk proyek-proyek nf3 guys jadi gampangnya blog ini dibangun untuk mengembangkan nf3 supaya lebih berkembang lagi di masyarakat ini Oke keren kan so without any further do let's talk about it Oke nama proyeknya adalah Aura Network nanti disini kalian juga bisa untuk explore sendiri ataupun riset tentang Aura Network ini kunjungi saja di websitenya di Aura.network nanti linknya akan saya kasih di deskripsi Oke apa sih Aura Network itu Aura Network merupakan blockchain layer 1 nft centric gas jadi lebih mengutamakan untuk perkembangan dari nft yang tujuannya dibangun untuk mempercepat adopsi NFC global oleh internet blockchain guys ini keren banget ya dan belum lama ini saya dapat informasi kalau tesnet dari Aura Network ini sudah launching guys jadi nanti kalian bisa mencoba untuk tesnetnya Aura Network ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi melalui pemecahan masalah dan skalabilitas guys diantaranya untuk pengembangan nft di destinasi terpadu kemudian untuk mendukung pendatang baru dan juga kripto native serta untuk mengintegrasikan ke metaverse baru yang lebih lengkap guys untuk backersnya kalian bisa lihat di sini cukup banyak banget ya guys ada koin 98 kemudian ada avatars afalan asia starphone kemudian ada OIG juga ya ini sebagai investornya ada deo network juga kucoin labs dan masih banyak lagi guys nanti kalian bisa cek sendiri di sini dan juga untuk advisor boardnya di sini cukup keren ya orang-orangnya diantaranya ada dokter Truong Giabin sebagai founder dan juga chairman di FPT Corporation kemudian ada Finn Nguyen sebagai founder dan juga CEO di koin 98 finance ada Tan Li founder koin 98 finance dan juga ada Frank Biknon sebagai former VP dan juga head of DT di Airbus guys nanti untuk keterangan dan background dari keempat orang ini kalau bisa cek ya di akun link innya ya sudah disediakan di sini kalian klik aja sendiri nanti di sini ya kemudian untuk tim dari Aura Network ini ada giant trend Yamato trend Steve Nguyen dan Osamu Suzuki ini nanti untuk background dari orang-orangnya kalian bisa cek sendiri di akun link innya ya nanti kalian bisa cek sendiri di sini dan masih ada juga nih si long Nguyen juga ya nanti kalian bisa cek juga untuk backgroundnya kemudian untuk roadmapnya dimana sekarang sudah sampai di quarter kedua ya dimana untuk Aura testnet ini ini sudah launching sesuai yang ada di Twitternya nanti kita akan cek kemudian untuk smart contact dan juga decentral apps SDK ini juga kemudian juga sudah launching serta untuk Aura playground Aura explore dan Aura multi-site save ini juga seperti sudah bisa dipakai kemudian untuk quarter ketiga nanti untuk Aura mainnya akan launching kemudian governance tool integrate with c98 ekosistem ya baik Wallet serta marketplace nya serta ibc enablement for native token guys kemudian di quarter keempat di 2022 ya ini untuk nft game support kemudian first nft use case dan nft fan token nanti akan launching juga di quarter keempat ini kemudian untuk di tahun 2023 itu pemberdayaan ibc ya untuk NFC nya kemudian first metaverse integration serta kolaborasi blockchain berskala perusahaan guys kemudian untuk nft games launch nah ini keren banget ya untuk roadmap nya untuk lebih jelasnya kita masuk aja ke light paper nya aja ya gimana untuk Aura network ini merupakan blockchain layer satu NFC centric yang berfokus pada perluasan penggunaan NFC di berbagai industri guys visinya mereka adalah ingin menciptakan tujuan terpadu untuk mencetak mengevaluasi menanyakan dan juga bertransaksi nft untuk menjadi pionir infrastruktur NFC di masa depan Aura network ini menyediakan tiga fitur utama yaitu yang pertama untuk kerangka kerja universal bagi semua pemangku kepentingan untuk menciptakan tujuan terpadu untuk mengembangkan kasus penggunaan NFC kemudian untuk platform multi rantai yang dapat mendukung komunitas kripto dan bisnis tradisional serta untuk lapisan infrastruktur untuk membangun dan juga mengintegrasikan aplikasi anda ke metaverse Aura network ini dibangun menggunakan Cosmos SDK ya yang merupakan kerangka kerja yang paling banyak digunakan di dunia untuk membangun blockchain guys kemudian untuk ekosistem dari Aura network ini ada beberapa ya diantara yang untuk Open API desainal apps currency dan juga infra dimana untuk Open API ini akan ada beberapa ya seperti Open API sendiri IPFS metaverse dan juga game guys kemudian untuk desainal apps ini juga cukup banyak ya ada Aura scan NFC hub Aura deks playground Bridge marketplace launchpad Aura save dan juga Wallet kemudian untuk karansi di sini ada Aura coin kemudian token yang dibangun di jaringan CW 20 kemudian Aura token on BSC kemudian untuk infra di sini ada beberapa juga ya diantaranya untuk validator shift full note like note relay your kemudian Aura based on Cosmos SDK ini ada kos wasn't min out dan juga order Cosmos modul jadi secara garis besar ekosistem Aura itu dibagi menjadi empat lapisan ya infrastruktur kemudian currency yang tadi ya kemudian depth dan juga API nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa baca sendiri di sini atau kalian nanti juga bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya di webpapernya ya di sini juga sudah dibahas ya Oke Sekarang kita lanjut untuk tokenomics khususnya yang dijelaskan di webpapernya dimana untuk token mixnya ini ada beberapa item ya diantaranya adalah token music atau kegunaan dari token itu sendiri ya dimana mereka memperkenalkan ada dua tipe native token untuk Aura network ini guys yang pertama adalah Aura token yang dibangun di jaringan BNB atau Binance machine dan juga Aura coin itu sendiri yang pertama untuk Aura token yang dibangun di jaringan BSC jadi sebelum launching untuk mainnetnya Aura network ini akan memperkenalkan token mereka di jaringan bp20 guys atau Binance machine jadi gampangnya nebeng dululah ya ke Binance machine guys dan hal semacam ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi ya bahkan BNB sendiri atau koin BNB dulunya itu sebenarnya juga nebeng ya ke jaringan ethereum guys Nah setelah mereka meluncurkan mainnet mereka sendiri barulah mereka beralih ke jaringan Binance machine itu sendiri guys token ini akan bertindak sebagai pengganti Aura coin yang akan diperkenalkan nanti saat Aura mainnet diluncurkan seperti token BNB 20 lainnya ya token Aura dapat diperdagangkan secara bebas di pasar mata uang crypto dan juga Aura token ini akan membantu menyediakan likuiditas pada pertukaran terdesentralisasi yang kompetibel dengan BNB 20 token dan pengguna bootstrap dari komunitas kemudian untuk Aura coin itu sendiri dimana Aura coin ini merupakan mata uang asli ya ataupun currency dari platform blockchain Aura network ini dan juga berkemampuan untuk digunakan sebagai perdagangan Aura token dan juga Aura coin ini memiliki banyak utilitas lain guys diantaranya untuk staking dimana para pemegang Aura coin ini dapat mendelegasikan koin mereka ke validator terpercaya untuk mendapatkan pendapatan komisi pasif dari jaringan atau reward kayak gitu ya kemudian untuk governing dimana untuk para pemegang Aura coin ini dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara atau voting untuk pembaruan perangkat lunak atau keputusan penting lainnya tentang bagaimana komunitas Aura ini harus dikembangkan kedepannya guys kemudian untuk transaksi di mana Aura coin yang digunakan untuk membayar biaya transaksi serta untuk exchange dan juga Swap guys di mana Aura coin ini dapat ditukar ataupun di Swap di pasar crypto guys untuk tokenomics lebih lengkapnya nanti kalian bisa baca sendiri di webnya ya baik dari alokasi tokennya ataupun juga token distribusi ya dari ekosistem growthnya ya ada airdrop kemudian community pool bug bounty dan masih banyak lagi nanti kalian bisa baca sendiri dan kalian pelajarin disini Aura network ini juga mempunyai eksplorinya sendiri ya seperti layaknya BSC scan kayak gitu nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya di serenity dot aurascan.io disini juga ada beberapa keterangan seperti dashboard kemudian blogs kemudian juga transaksi yang terjadi serta untuk validator serta juga untuk voting di sini ada beberapa project yang sedang dilakukan untuk votingnya guys jadi nanti kalian bisa melakukan voting di sini dengan memiliki token dari Aura scan ini kemudian untuk fitur save dalam hal ini seperti berangkas ya ini kalau kalian klik nanti akan dibawa ke halaman ini dimana Aura save ini sebagai platform paling terpercaya untuk mengelola aset digital kalian jadi disini nanti kalian bisa membuat berangkas yang bisa digunakan untuk menyimpan aset digital kalian guys ini keren banget ya jika kalian tertarik kalian bisa klik aja disini ya untuk membuat berangkas baru dan jangan lupa untuk menghubungkan ke dompet kalian guys gimana disini untuk support dompetnya itu baru menggunakan dompet dari Kepler guys untuk lebih jelasnya dalam pembikinan dompet nanti kalian bisa cek di light paper nya disini sudah dijelasin secara lengkap bahkan ada videonya ya nanti kalian tinggal ikutin aja untuk langkah-langkahnya baik pembikinan faucet testnet dan juga yang lain-lain nanti kalian bisa cek sendiri ya di light paper nya dan ini keren banget guys karena jarang sekali ada light paper semacam ini dimana menyatakan video untuk tutorialnya ini keren banget jadi ini akan sangat membantu banget buat teman-teman yang masih bingung ya dalam mengaplikasikan Aura Network ini guys Oke selanjutnya untuk komunitas dimana sekarang itu sudah ada sekitar 9320 followers dan menurut saya ini cukup besar banget ya gimana Aura Network ini merupakan layer 1 nfc centric blockchain platform guys yang dibangun untuk mempercepat adopsi NFC secara global oleh internet blockchain kemudian kalau kita cek di sini untuk tes netnya ini sudah launching pada tanggal 10 Mei kemarin nanti kalian bisa cek atau mencobanya ya ini linknya ya di insight.aura.net mark nanti linknya akan saya kasih di deskripsi kemudian beberapa informasi ataupun update terbaru dari Aura Network ini nanti kalian bisa baca sendiri ya baik AMA yang udah dilakukan beberapa kali di sini dan ini cukup bagus ya untuk perkembangan dari Aura Network ini nanti kalian bisa Scroll dan cek update-nya ya dan jangan lupa untuk follow Twitternya ya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Aura Network ini guys kemudian untuk komunitas di telegramnya ya dan kalau kita lihat di sini masih sedikit banget sekitar 649 subscriber ini sangat sedikit menurut saya ya dan karena ini hanya news aja mungkin di sini tidak ada diskusi yang terjadi atau mungkin biasanya dengan kalian untuk follow di Aura Network news telegram ini biasanya akan diarahkan ke grup-grup tertentu guys biasanya akan diarahkan ke grup telegram diskusi atau yang lain biasanya seperti itu nanti kalian follow aja untuk bisa lebih jelas dan lebih paham untuk komunitas di telegramnya guys nanti linknya akan saya kasih di deskripsi Oke sekarang bagaimana caranya kita bisa untuk bisa membeli tokennya dan disini saya sudah mencari untuk bagaimana cara membelinya sayangnya saya masih belum tahu atau memang belum launching ya kalau kita cek di coinmarketcap itu masih belum ada guys seperti yang bisa kalian lihat di sini Aura Network belum ada kalau kita lihat di sini ada Aura Finance ini beda project ya guys jadi ini bukan Aura Network dan saya juga mencari untuk smart kontraknya ya khususnya di webpapernya di sini pun enggak ada guys jadi nanti kalau kalian menemukan smart kontrak dari Aura Network ini kalian share aja di kolom komentar sehingga nanti kalian bisa membeli untuk tokennya karena tokennya dibangun di jaringan Bainan Smart Chain maka kalian bisa membelinya melalui pancake Swap guys jadi untuk sementara ya kita sabar dulu kita tunggu aja untuk update terbaru gimana cara caranya kita bisa membeli untuk token auranya karena menurut saya ini memang masih belum launching untuk tokennya jadi kita masih belum bisa membelinya maka dari itu kalian follow aja ya semua media sosialnya jadi agar kalian tidak ketinggalan untuk info terbaru dari update Aura Network ini guys jadi terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan kami harapkan video ataupun informasinya kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua kami ingatkan kembali juga kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri kalian dan tidak kalah penting untuk selalu memakai uang dingin dalam berinvestasi guys jangan lupa berolahraga dan selalu berdoa ya positive thinking keep health dan keep cuan see you on the next video selamat menikmati halo halo